Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Nabla Education Ya pada video kali ini Ini saya akan membahas khusus ya Soal-soal yang berkaitan dengan Olimpiade Science National atau OSN ya Tingkat SMP untuk bidang studi ilmu pengetahuan alam Nah ini adalah soal OSN SMP tingkat kabupaten atau kota Tahun 2019 Nah soal OSN tingkat kabupaten ini Itu sebenarnya ada 50 soal ya Jadi totalnya ada 50 Nomor 1 sampai nomor 25 itu soal biologi Sedangkan nomor 26 sampai nomor 50 itu soal fisika Nah pada video ini saya akan membahas yang bagian fisika ya Nah sebelum kita mulai pembahasannya Ada baiknya teman-teman subscribe channel ini Supaya bisa mendapatkan update dan notifikasi Untuk video-video terbaru yang dibuat Oke tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke pembahasan Kita lihat ya Nah ini soal nomor 26 ya Atau soal fisika yang pertama Nah kita baca dulu soalnya Jadi disitu diketahui Ada Kumpulan besaran-besaran di bawah ini Yang merupakan Yang semuanya merupakan besaran turunan Ya jadi semuanya diminta merupakan besaran turunan Dan bukan vektor ya Jadi dia harus besaran turunan Tapi dia bukan vektor Oke kita lihat yang A ya Yang A kita analisis satu persatu Nah yang A itu ada usaha tekanan laju energi ya Usaha itu besaran turunan Betul ya Usaha itu besaran turunan Berarti usaha itu turunan Dia itu termasuk besaran turunan Dan usaha itu tidak punya arah ya Berarti dia termasuk besaran skalar Bukan vektor kan berarti Berarti betul ya Kemudian tekanan ya Tekanan Tekanan ini merupakan besaran turunan juga Turunan Dan dia juga bukan vektor Ya dia itu skalar juga ya Lebih tepatnya sebenarnya Tekanan itu medan skalar ya Kemudian ada laju ya Laju itu besaran turunan juga Dan dia juga tidak punya arah kan laju itu Maka dia juga termasuk besaran skalar ya Kemudian energi 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 itu juga besaran turunan dia Dan energi punya arah enggak Nah enggak kan Nanti dia termasuk besaran skalar juga Nah Udah dia ketemu ya Jadi yang A itu semuanya memenuhi Tekanan memenuhi Usaha memenuhi Nah ini tekanan memenuhi Usaha memenuhi Laju memenuhi Energi memenuhi Maka otomatis jawabannya adalah yang Yang A ini ya Jawabannya yang A ini Nah tapi sebelum kita lanjutkan Kita akan bahas juga untuk option yang lain Biar kita tahu Mana yang salah Mana yang betul gitu ya Oke kita lihat option B Option B itu Impulse itu besaran turunan Tapi impulse itu faktor Maka ini salah Karena impulse itu Dia faktor Ya kemudian momentum Dia juga besaran turunan Nah tapi dia Merupakan besaran faktor juga Ya kemudian kuat arus Kuat arus Jelas salah Ini besaran pokok kan Ini besaran pokok Berarti ini salah Masa juga salah Karena masa besaran pokok Karena yang diminta di soal adalah besaran turunan Yang ke C ya Option yang ke C Panjang itu salah Karena panjang itu besaran pokok Kemudian potensialistik Betul turunan Dan dia skalar ya Tapi kan panjangnya udah salah Medan Medan itu turunan ya Tapi dia Dia faktor Energi itu turunan Dan dia skalar ya Option D Gaya itu turunan Dan dia faktor ya Faktor Kemudian kita tulis ini T itu berarti turunan Usaha itu skalar Sudah ya Dan dia juga turunan Masa itu besaran pokok Dia itu skalar Kemudian temperatur Itu besaran pokok Dan juga skalar ya Nah itu penjelasannya Untuk option yang lain Oke jadi untuk Nomor 26 Kita udah dapat Jawabannya adalah Yang A Ini ya Yang A Oke kita lanjut ya Lanjut ke nomor 27 Ini soalnya ya Ahmad membawa ember Berkapasitas 10 liter Yang terisi air sungai Sebanyak setengahnya ya Berarti ini kita tulis disini ya Ahmad Nah Ahmad Itu membawa ember Yang berkapasitas 10 liter Dan terisi air sungai Sebanyak setengahnya Berarti volume air Yang dibawa Ahmad Itu berarti setengah Dari 10 liter ya Berarti cuma 5 liter kan Karena dia membawanya Setarohnya saja Ember yang sama Kemudian digunakan oleh Budi Oke ada satu orang lagi Namanya Budi Ya Budi itu membawa pasir Sebanyak 2 kilogram Berarti Budi ini Yang diketahui masanya nih Masa yang dia bawa Itu 2 kilogram Dia pakai ember yang sama Oke pertanyaannya adalah Manakah Dari pernyataan-pernyataan Berikut yang benar ya Yang pertama Beban yang dibawa Ahmad Sama berat Dengan beban yang dibawa Budi Ini jelas salah ya Beban yang dibawa Ahmad Sama berat Dengan yang dibawa Budi Oh kita cek dulu aja Untuk lebih meyakinkan ya Jadi Ahmad itu Membawa air 5 liter ya Atau kalau kita rubah Kedalam Satuan SI Berarti Ingat liter itu kan Desimeter kubik ya Kalau kita ubah ke meter Berarti kan tinggal 5 x 10 pangkat Minus 3 meter kubik ya Nah Kalau kita tahu Masa jenis air Itu kan berapa 1000 ya Kilogram Per meter kubik Nah berarti kita bisa hitung tuh Masa air Yang dibawa oleh Si Ahmad ya Berarti M itu Rho air Dikalikan volume airnya Nah ingat ya Konsep Rho itu sama dengan Masa dibagi volume Berarti masa Itu sama dengan V dikalikan Rho Atau Rho dikalikan V Berarti masa airnya Kita dapat Rho airnya itu 1000 Volume airnya itu 5 x 10 pangkat Minus 3 Nah ini 1000 nya 0 nya 3 ya 10 pangkat 3 bisa kita Soleh dengan ini Berarti M airnya 5 kilogram Sedangkan Masa pasir yang dibawa Budi 2 kilogram Berarti Kalau ada pernyataan Beban yang dibawa oleh Ahmad sama berat Dengan Yang dibawa oleh Budi Berarti pernyataan ini Pernyataan yang Salah ya Berarti ini salah Nah salah Beban yang dibawa Ahmad Lebih berat dibanding Beban yang dibawa Budi Nah udah ketahuan Ini jawabannya kan Ahmad tadi Bawa bebannya itu 2 kilogram Sedangkan Budi Bawa bebannya 5 kilogram Berarti B itu jelas benar Ini jelas benar Tapi kita Set juga yang Volume air yang dibawa Ahmad Lebih kecil dibanding Volume pasir yang dibawa Budi Ini salah ya Bisa dibayangkan kan Air 5 kilogram Dengan pasir 2 kilogram Pasti kan banyaknya air kan Tapi gak mungkin Volumen pasirnya lebih besar Bisa dibayangkan ya Teman-teman ya Kemudian yang D Volume air yang dibawa oleh Ahmad Sama dengan Volume pasir yang dibawa oleh Budi Ini salah juga ya Jadi lebih kecil itu salah Volume airnya sama juga salah ya Karena pasir air akan lebih Banyak Nah itu Soal nomor 27 ya Mudah-mudahan bisa dipahami ya Cukup Mudah Ini hanya menggunakan konsep Masa jenis dan volume saja ya Lanjut kita nomor 28 Pada suhu berapakah Temperatur reamur dan Fahrenheit Menunjukkan angka yang sama Oke Kita bisa pakai konsep ini ya Jadi kita tahu kan Kalau Temperatur Suhu Reamur Itu kan titik tetap bawahnya kan 0 Titik tetap atasnya kan 80 ya Kemudian Kalau Fahrenheit Itu titik tetap bawahnya itu kan 32 Titik tetap atasnya itu 212 kan Nah Di soal minta pada suhu berapakah Reamur dan Fahrenheit Menunjukkan angka yang sama Nah kita sini ya Anggeplah angka yang sama di sini Misalkan apa Menunjukkan nilai Yang sama itu Ditunjukkan oleh nilai A Misalkan Ini A Ini juga A berada ya Maka kita bisa gunakan Persamaan ini ya Kesebandingan Kesebandingannya kita bisa pakai ya Masih ingat ya teman-teman ya Jadi Kalau ada seperti ini Berarti kan kita bandingkan ya Ini Berarti pakai Ini A dikurang 0 Dibagi 80 Dikurang 0 Itu sama dengan A dikurang 32 Dibagi 212 Dikurang 32 kan Ini kita boleh tulis A Tidak kelihatan ya Kalau pakai merah ya Ganti pakai kuning aja ya Kita hapus dulu nih Oke kita ganti pakai warna kuning aja Oke berarti kita Dapat A dikurang 0 Dibagi 80 dikurang 0 Berarti 80 Sama dengan A dikurang 32 Dibagi 212 dikurang 32 ya 180 Berarti ya Oke 0 nya bisa kita coret 1 ya Disini Kemudian Udah kita kalikan silang aja ya Ini jadinya A per 8 Sama dengan A min 32 Per 18 ya Ini tadi alasannya tahu ya Kenapa sama-sama ditulis A disini Karena Dia diminta menunjukkan angka yang sama nih Disini Angka yang sama Maka kita tulisnya Sama-sama A Atau X Atau apalah Terserah ya Kita kalikan silang disini Berarti Ini kali sana kan Berarti 18 A Sama dengan Ini kali sini Berarti 8 Dikali A Minus 32 Berarti 18 A Sama dengan 8 A Dikurang 8 Dikalikan 32 256 ya Berarti 256 Oke Kita tukar tempat nih 256 nya Pindah ke kanan Jadi 256 Sama dengan 18 A nya Pindah ke kiri 8 A Dikurang 18 A Berarti Minus 10 A Berarti kita dapat nilai A nya Sama dengan Negatif 256 bagi 256 bagi 10 ya Negatif 10 Berarti negatif 25,6 derajat Nah Dapat nih Nilai A yang menunjukkan Angka yang sama Jadi jawabannya adalah Yang D ya Yang D Itu cara pertama Nah cara kedua Kita bisa pakai Cara kayak gini nih Kan disoal minta kan Reamurnya Sama dengan Fahrenheit ya Nah kan teman-teman Ingat ya Jadi Perbandingan Celsius Reamurnya Reamurnya Itu kan 5 Banding 4 Banding 9 kan Nah kita akan membuat R sama dengan F R nya kita biarkan Kita tulis R Sama dengan F F nya itu gimana Bagaimana cara mencari Suhu Fahrenheit dari Reamurnya Caranya kan berarti Caranya kan berarti Fahrenheit itu 9 9 per Reamurnya itu 4 Dikalikan suhu Reamurnya Ditambah 32 kan Ya kan boleh kayak gini Ya jadi Nyari Fahrenheit dari Reamur Caranya 9 per 4 Dikali suhu Reamurnya Tambah 32 ya Jadi Fahrenheit nya kita Nyatakan dalam Reamur Terus kita pindah ruas ke kiri ya Jadi R Dikurang 9 per 4 R Sama dengan 32 R dikurang 9 per 4 R itu kan 5 R per 4 kan Sama in penyebutnya aja nih Ini 4 per 4 kan 4 dikurang 9 Karena negatif 5 Sama dengan 32 Berarti Nilai R nya Sama dengan 32 Dikali 4 Dibagi Negatif 5 Berarti R sama dengan 32 Dikali 4 Itu Berapa 128 ya 128 Dibagi Negatif 5 ya Berarti 128 Dibagi Negatif 5 Itu Kita hitung ya Jadi 32 Dibagi Maaf 32 kali 4 Itu kan 128 Dibagi Negatif 5 Berarti Sama ya Negatif 25 6 Sama hasilnya Kalau ragu Bisa digunakan Rakuator ya Jadi 28 bagi 5 Negatif 25 6 Oke Itu soal nomor 28 ya Bisa dipahami kan Kita lanjut ya Ke soal yang Ke 29 Atau soal nomor 29 Coba kita baca dulu Soalnya Pada pengukuran Muai panjang Suatu logam Grafik Perubahan panjang Terhadap Perubahan temperatur Yang paling mungkin Jadi ingat Ini Pemuayan panjang Pemuayan Panjang Kita punya Persamaannya ya Jadi Kalau Ada benda Kita panaskan Kita panaskan Maka dia akan Bertambah panjang Misalkan Kayak gini Anggap Pertambahan panjangnya Satu sisi ya Maksudnya Dua sisi Ini kita Misalkan Nambahnya itu Delta L Maka Delta L Itu besarnya Sama dengan Ini Anggaplah Panjang awalnya Itu L0 Ini L0 L0 Yaitu L0 Dikalikan dengan Alpha Dikalikan dengan Delta T Alpha disini adalah Koefisien Muai Panjang ya Atau linear Nah Berarti Dari persamaan ini Kita dapat Bahwa Delta L Itu nilainya Sebanding dengan Delta T ya Dapat kesimpulan Delta L Itu sebanding Dengan Delta T Berarti Kalau Delta L Delta T nya naik Delta L nya juga Akan naik Maka Grafik yang pasti Salah Itu adalah C ya C itu salah Jelas ini Kenapa? Karena disitu Delta L Yang turun T nya naik Delta L nya turun Oke berarti Pilihan kita tinggal A, B, dan D Sekarang kita lihat Yang A dulu Yang A dulu kan Kayak gini Ini A ya Sama ya Disini Delta L Disini Delta T Ini A Kita baca grafiknya Grafiknya seperti ini Nah Ini artinya apa? Berarti pada saat Delta T nya masih 0 Delta L nya juga 0 Kemudian dia naik Seiring dengan naiknya Delta T Delta L juga naik Nah Benar gak ini? Nah betul ya Kalau belum dipanaskan Kan dia gak Tambah panjang dulu Nah kalau setelah dipanaskan Baru tambah panjang Berarti ini benar Jawabannya yang A Ini jawabannya ini Nah sekarang kita lihat Yang B Kenapa B salah? Yang B itu kan kayak gini Yang B Nah disini Teman-teman lihat nih Disini nih Pada saat Delta T nya masih 0 Dia tiba-tiba Sudah punya pertambahan panjang Salah ya Kalau sudah punya L Itu betul Tapi kalau sudah punya Delta L duluan Padahal belum Nambah suhunya Maka dia salah Gitu Yang C kita lihat Kenapa C itu salah? Ya sama ya Disini mulainya Nah jadi pada saat Delta L nya itu 0 Suhunya sudah Ada perubahan suhu ini Sudah mulainya gak dari 0 Tapi udah ada nilainya Kan salah juga kan? Harusnya kan Pada saat perubahan suhunya 0 Ya delta L nya masih 0 Atau dibalik ya Pada saat delta L nya 0 Berarti delta T nya masih 0 juga Padahal yang D itu salah Karena dia mulainya dari sini Nah gitu ya penjelasannya ya Mudah-mudahan bisa dipahami ya Untuk soal nomor 29 Ini konsep tentang Pemuayan panjang ya Jadi Jangan cuma hafalkan rumus Tapi juga pelajari Konsep-konsep yang Dasarnya aja Biar Pemahamannya lebih Matang gitu Oke ya kita lanjut Nomor 30 Kita baca dulu soalnya Satuan suhu derajat A Didefinisikan dengan Menggunakan titik bawah 10 derajat A Untuk es yang mencair Pada tekanan udara 1 atmosfer Dan titik atas 90 derajat A Untuk air yang menguap Pada tekanan udara 1 atmosfer Jika suatu benda Memiliki suhu 25 derajat celcius Suhu benda itu Dalam satuan A adalah Oh ini sama dengan tadi ya Jadi kita buat Seperti tadi tuh Persis sama ini Kita buat Perbandingan termometer Ini termometer A Yang disini Termometer celcius Ya kalau celcius Sudah pasti nih Titik bawahnya itu 0 Titik tetap atasnya 100 Yang A diketahui tuh Titik bawahnya itu 10 kan Titik atasnya 90 Nah kemudian Disini diketahui Kalau ini 25 celcius Maka yang ini berapa itu Berapa Ya kita pakai perbandingan Seperti tadi Ini Dibanding dengan Atas bawah Tengah sama bawah Dibanding dengan Nah berarti kita dapat A dikurang Sepuluh Dibagi dengan Sembilan puluh Dikurang sepuluh Sama dengan Dua lima Dikurang nol Dibagi dengan Seratus Dikurang nol Oke kita tulis ulang A dikurang sepuluh Dibagi dengan Dapan puluh ya Sembilan puluh Dikurang sepuluh kan Dapan puluh Sama dengan Dua lima Dibagi seratus Ini bisa kita coret ya Dua lima Itu dapat Satu Bagi dua lima Dapat Empat Empatnya dicoret lagi Dengan lapan puluh Ini dapat Dua puluh Boleh ya Kita coret Bawah sama bawah Berarti kita tinggal punya Ini kali silang A Dikurang sepuluh Dikali satu Disini Sama dengan Dua puluh Dikali satu Dua puluh Berarti A sama dengan Sepuluhnya pindah Jadi positif Dua puluh Ditambah Sepuluh Sama dengan Tiga puluh Derajat A Nah ini dia jawabannya Maka jawabannya yang sesuai adalah yang Opsi B ya B ini disini Nah jawabannya Tiga puluh Derajat A Oke itu nomor Tiga puluh ya Kita lanjut ya Nomor Tiga puluh Satu Suatu benda terikat pada Ujung Pegas Pada satu ujung Pegas Yang ujung lainnya Terikat pada suatu Titik tetap Benda Berada pada Keadaan setimbang X sama dengan 0 Kemudian disimpangkan Sejauh A Lalu dilepas Sehingga Berosilasi secara Harmonik Kemudian Pernyataan di bawah ini Yang tidak benar Oke kita Sebelum membaca Optionnya Kita gambar dulu Skemanya Ya jadi bisa Kayak gini Kita bisa analisis Pertama Gambarnya Kayak gini Jadi ini ada Pegas Disini Ini dalam kondisi Setimbang ya Nah ini Dikantung pada Apa Terikat pada Titik tetap Kemudian pada Ujung lainnya Terikat pada Titik tetap Benda terikat pada Ujung pegas Nah ini bendanya Terikat pada ujung pegas Yang satu Ujung yang lainnya Itu tetap disini Karena disini Tidak ada tulisan Vertikal atau Horizontal ya Kalian bisa Coba juga yang Vertikal sama Caranya ya Nah Ya disini nih Titik ini Ini kita Sebut sebagai Titik setimbang ya Titik setimbang Apa artinya Titik setimbang Titik setimbang Itu artinya Simpangannya 0 ya Disini Keadaan simpangannya itu 0 X nya masih sama dengan 0 Disini Titik setimbang itu Kemudian benda ini Disimpangkan sejauh A Jadi misalkan Dia ditarik kesini Nah tarik kesini Simpangannya sejauh A Nah ini ya Jadi ini update Dua nya kan Oke Sekarang pernyataan Yang benar Nah sebelum kita Lihat Oke jawaban Kita analis dulu ya Disini ya Jadi Kalau dia berkitar Harmonis Di titik A disini Ini kita sebut Sebagai simpangan Simpangan terjauh ya Simpangan terjauh Simpangan terjauh Atau terbesar ya Kita sebut dia Sebagai Amplitudo Amplitudo Nah Ini yang bagian Yang pentingnya disini Pada di Pada bagian Amplitudo Atau pada posisi Amplitudo Disini Itu energi Potensial Dari gerakan itu Atau benda itu Adalah maksimum Sedangkan Energi Kinetiknya Itu minimum Atau 0 Nah Kenapa kok ini Maksimum Karena Energi potensial Benda yang bergerak Harmonis Energi potensialnya itu Nilainya sama dengan Setengah K Y Kuadrat Nah Sedangkan Di titik Amplitudo Atau simpangan terjauh Y nya itu Maksimum Ini maksimum Maka EP nya sama dengan Maksimum Ekanya minimum Kenapa Karena setelah sampai Di titik ini Bendanya gak bergerak lagi Diam kan Berarti ekanya sama dengan 0 atau minimum Oke ya Kemudian setelah sampai sini Setelah sampai sini Benda itu kan Balik lagi ke arah kiri ya Maka dia melewati Titik setimbang Nah Pada kondisi Titik setimbang Itu kebalikannya Disini dia gak punya Simpangan Berarti EP nya Itu minimum Atau sama dengan 0 Sedangkan Di titik setimbang Itu benda Sedang bergerak Pada kondisi Yang paling cepat Berarti disini Ekanya Maksimum Nah Seperti itu Dan hal yang sama Juga Kalau misalkan Bendanya lewat sini Kan dia Terus menekan Menekan Pegas Sehingga misalkan Posisinya sampai disini Ya disini Maka di posisi ini Juga posisi Amplitudo Maka analisinya sama Baik Amplitudo yang sebelah Kanan Maupun kiri Itu sama Yaitu EP nya maksimum EK nya minimum Oke ya Itu Analisis energi Pada masing-masing Posisi Sekarang Karena Disini ya Kita anggap Tidak ada sistem Tidak ada usaha luar Yang mengaruhi Atau gaya luar Berarti Dia memenuhi hukum Kekalan energi Energi mekaniknya Itu kan Tetapan Atau kekalan Apa artinya Artinya Energi potensial Ditambah Energi kinetik Pada setiap titik Ya Baik itu di Amplitudo Di tengah-tengah sini Atau di titik setimbang Atau di Tengah-tengah lagi Atau di amplitudo lagi Maka jumlah Energi potensial Dan energi kinetiknya Itu selalu Tetap Atau kekal Nah Ini adalah Analisis Energi yang ada Pada Gerak harmoni tersebut Nah sudah Sekarang kita lihat Soalnya Maaf Lihat Opsi jawabannya ya Pernyataan yang Tidak benar Yang diminta itu Yang tidak benar Berarti yang salah ya Kita lihat Ketika benda Berada di posisi X sama dengan A Berarti di amplitudo Energi potensial Sistem Bernilai Maksimum Yang berarti Pada saat Di amplitudo Energi potensialnya Maksimum Eh Energi potensial Sistem bernilai Minimum Maaf Disini minimum ya Nah seharusnya apa Seharusnya Seharusnya Energi potensial Kalau di amplitudo Maksimum kan Disini kan Disini ditulis minimum Berarti ini Salah Nah Padahal yang diminta Yang tidak benar Maka jawaban yang A yang Benar Karena dia salah Bingung ya Jadi kita cari Yang tidak benar Nah yang tidak benar itu A Berarti Jawaban A Benar Karena dia salah Oke ya Gitu ya Yang B Energi benda Pada posisi X Sama dengan 0 Oh Ketika benda Berada pada posisi X Sama dengan 0 Energi kinetiknya Maksimum Betul ya X nya maksimum Berarti ini betul Ketika benda Berada pada Posisi X Sama dengan Negatif A Energi kinetiknya Minimum Nah negatif A itu Disini Negatif A Berarti sama dengan Di A Eka nya minimum Berarti ini betul juga Jumlah Energi kinetik Dan potensial sistem Selalu sama Nah ini ya Jumlah EP dan EK Itu selalu tetap Disini Maka ini juga Betul Berarti jawaban yang Cocok Untuk pertanyaan Nomor 31 Adalah yang A Oke Itu ya Kita lanjut ya Nomor 32 Sebuah mesin Menyebabkan Benda bergerak Dengan kecepatan 8 meter per sekon Setelah bekerja Selama 20 detik Jika masa benda 250 kg Maka Daya mesin tersebut Adalah Titik-titik Watt Oke ya Ingat Persamaan tentang Daya Daya itu simbolnya P ya Power ya Daya itu sama dengan Usaha W Dibagi dengan Waktu Nah Berkaitan dengan Usaha W Itu ada beberapa Persamaan yang Perlu diingat W yang pertama Itu perkalian Antara jaya Dan Perpindahan W yang kedua Itu adalah Bisa Perubahan Energi kinetik Dan W yang ketiga Boleh juga W itu Negatif Dari perubahan Energi Potensial Ini ada Tiga persamaan Usaha Nah Kita tinggal Pakai Mana yang Sesuai dengan Kasus yang ada Nah disini kan Bendanya Mula-mula Kan dari Diam kan Kemudian dia Bergerak menjadi 8 meter per sekon Selama 20 detik Berarti ini Pasti Kontek yang bisa Kita pakai Salah satunya adalah Kita bisa pakai ini Kenapa Karena kalau Benda dari Diam Berkira menjadi Punya kecepatan 8 meter per sekon Ini disini Pasti terjadi Perubahan Energi kinetik Karena Eka itu Kaitannya dengan Kecepatan Atau dengan Gerakan benda Nah Maka W nya Kita bisa pakai Yang delta Eka Berarti boleh kita tulis ya P Itu sama dengan W nya kita ganti Delta Eka Dibagi dengan T Delta Eka itu Setengah M V2 Kuadrat V akhir kuadrat Minus setengah M V1 Kuadrat Dibagi dengan T Ya V1 nya itu 0 Kan Karena Mesinnya Mula-mula Diam Terus bergerak Berarti V1 nya 0 Maka Komponen yang belakang Sini Ini kan nilainya 0 Berarti tinggal yang depan aja Berarti P Sama dengan Setengah Dikalikan Masanya 250 Dikalikan Kecepatan Akhirnya 8 Kuadrat Berarti 64 Dibagi 20 Ya Berarti sama dengan Setengah Dikali 250 Dikali 64 Dibagi 20 0 nya kita Coret 1 Ya Disini ya 2 nya kita Coret Dengan 64 Dapat 32 Ya Dapat 32 Nah Sekarang 6 2 nya kita Coret Ya 2 nya kita Coret Dengan Bawah ini Dapat 16 Oke Berarti kita tinggal Kalikan 25 Kali 16 Ya 250 Ditambah 150 Berarti 4 400 Jadi dayanya Adalah 400 Oke Maka Option yang sesuai Pilihannya adalah Yang B Nah Ini dia ya Itu nomor 32 Nah Sekarang nomor 33 Ini Oke Nanti kalau Misalkan Teman-teman punya Pertanyaan Atau ada Saran Masukkan Tulis aja Di kolom Komentar Nanti kita Bisa Lanjutkan Diskusinya Di Komentar Kita lanjut Dulu Nomor 33 Sebuah bola Dilontarkan Dari tepi Sebuah sungai Untuk sampai Di seberang Sungai Lebar sungai 30 meter Dan percepatan Gravitasinya Di tempat itu 10 meter Per second Kuadrat Jika bola Dilontarkan Dengan Kecepatan 20 meter Per second Dan sudut Elevasi 15 derajat Bola Jatuh Di titik Oke Jadi Ceritanya gini kan Ini misalkan Ada Sungai ya Ini ujung Satu Ini ujung Yang satunya Kemudian Lebar sungai Ini 30 meter Kemudian Ada bola Nih Disini Bola Dilontarkan Dengan Kecepatan Kecepatan V0 20 meter Per second Dan sudut Elevasinya Itu 15 Nanti Bolanya Otomatis Geraknya Akan Bergerak Para bola Nah Pertanyaannya Bola ini Jatuh Dimana Nah Berarti Untuk Tahu Bolanya Jatuh Dimana Di Sisi Sungai Yang Seberang Itu Kita Harus Tahu Jarak Maksimum Yang Ditempuh Oleh Si Bola Tadi Jadi Kalau Dia Bergerak Parabolik Atau Parabola Ini Nah Sama Gini Nah Nggak Anggap aja Parabola Nah Jatuhnya Kan Disini Berarti Kita Harus Cari Tahu Berapa Nilai Dari Jarak Maksimum Atau Kita Sebut Sebagai S Max Atau X Max Ingat 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 Lagi Bersama Untuk Jarak Maksimum Itu Kan Besarnya Berapa V 0 Kwadrat Dikali Sin 2 Alpha Dibagi G Atau Boleh Juga V 0 Kwadrat Dikali 2 Sin Alpha Cos Alpha Dibagi Dengan G Nah Pada Soal Ini Kita Pilih Yang Depan Ini Kenapa Karena Disini Sudut Elevasinya 15 Derajat 15 Derajat Kalau Kita Pakai Yang Belakang Kita Kesudutan Sin 15 Itu Berapa Kan Istimewa Harus Kita Cari Dulu Pakai Gronometri Di Matematika Agak Lama Tapi Kalau Disini Sin 2 Alpha Berarti 2 Kali 15 Kan 30 Derajat Kan Bagus Kan Nah Maka Bisa Langsung Kita Pakai Berarti Smax Kita Hitung V 0 Kwadrat Berarti 20 Kwadrat Dikali Sin 30 Berarti Berapa Sin 30 Setengah Dibagi Dengan 10 Gravitasinya 10 Sama Dengan 20 Kwadrat 400 Dikalikan Setengah Dibagi 10 Nol Kita Coret Kemudian Setengah Kali 40 Berarti 20 Meter Nah Berarti Bolanya Jatuhnya 20 Meter Dari Tempat Pelemperan Awalnya Anggaplah Disini Nah Jarak Dari Awal Lebar Sungai Ini kan 30 Meter Bolanya Jatuhnya Hanya Pada Jarak 20 Meter Disini Maka Apa Kesimpulannya Bolanya Masih ada Di Sungai Disini Belum Sampai Ketepi Tepinya Belum Sampai Di Tepi 20 Meter Berapa Sisanya 10 Meter Berarti Jawaban Yang Paling Sesuai Yang C Dan D Jelas Salah Ini Salah Karena Dia Jawabannya Di Tanah Padahal Dia Sudah Maaf Dia Jatuhnya Di Air Disini Sebelum Sampai Ke Tepi Maka Yang Paling Betul Angkanya 10 Meter Berarti Yang B Yang Yang Betul Yang Nah Yang B Sudah Sampai Nomor 33 Selanjut Nomor 34 Sebuah Balok Kecil Bermasa 100 Gram Berada Di Dasar Sebuah Mangkok Besar Berbentuk Setengah Bola Balok Digeser Hingga Titik A Pada Ketinggian 15 Sentimeter Dari Dasar Mangkok Lalu Dilepas Balok Bergerak Turun Melewati Dasar Mangkok Kemudian Naik Sampai Titik B Pada Ketinggian D Apabila Percepatan Gravitasi 10 M2 Serta Usaha Gaya Gesek Antara Mangkok Dan Balok Dalam Gerakan Balok Dari Titik A Ke Titik B Adalah 0,5 Joule 0,05 Joule Maka Nilai D Sama Dengan Waduh Soalnya Panjang Banget Ya Tapi Intinya Gini Teman Teman Jadi Ada Mangkok Gambar Agak Besar Ada Mangkok Misalkan Biar Bagus Dulu Gambarnya Kita Hapus Kita Gambar Ulang Ya Semoga Bisa Bagus Gambarnya Ini Gasi Metris Paling Gak Ini Ada Mangkok Nah Agak Mending Ini Nah Oke Kemudian Nah Ini Mangkok Ini Anggaplah Bagian Tengah Di Sini Oke Di Bagian Tengah Kemudian Ada Balok Kecil Ada Balok Di Balok Kecil Kemudian Dia Di Geser Hingga Pada Titik A Pada Ketinggian 15 cm Dari Dasar Mangkok Misalkan Dia Ditaruh Disini Nah Berapa Tingginya Ini Tingginya Dari Dasar Mangkok Itu 15 cm Anggap Ini Titik A Yang Bawah Titik O Kemudian Balok Itu Kan Turun Turun Kesini Terus Dia Naik Lagi Naik Tapi Naiknya Pada Ketinggian Tertentu Yaitu Disoal Dikasih Tahu Bahwa Naiknya Misalkan Pada Ketinggian D Nah D Ini Pastikan Kurang Dari 15 cm Kenapa Karena Disini Terdapat Gesekan Ya Karena Ada Gesekan Berarti Nanti Akan Ada Usaha Gaya Gesek Ya Usaha Gesek Maka Akan Ada Energi Yang Berkurang Energi Yang Hilang Menjadi Usaha Gesekan Ini Sehingga Naiknya Nggak Sampai 15 Lagi Tapi Sampai Di D Nah Sampai Di Sini Pertanyaannya Adalah Berapakah Nilai D Kalau Diketahui Usaha Gaya Gesek Selama Dia Bergerak Itu Sama Dengan 0,05 Joule Itulah Kira-kira Pertanyaannya Ya Seperti kita mulai kerjain Jadi di titik A Di sini Karena dia Punya ketinggian Tertentu Dan masih diam Dia hanya punya Energi Potensial Coba perhatikan Energi potensial Ini Ya kan Itu kan Akan Berkurang 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 Tapi Di sini juga Anggap aja Ini titik B Nah Energi potensial Ini Setelah Dikurangi Dengan Usaha Gaya Gesek Maka Akan Menyesakan Energi potensial Yang ada Di titik B Jadi Energi potensial Di titik A Dikurangi Gaya Gesek Itu Akan Menjadi Energi Potensial Di titik B Karena Di sini Itu Ekanya 0 Di sini Juga Ekanya 0 Sama-sama 0 Karena di titik B Itu Dia sudah Diam lagi Kemudian Kita masukkan Energi potensial Di titik A Itu kan Apa namanya M Masanya 100 gram Berarti EP itu berarti MGH Ini MGHA Yang di sini MGHB Berarti ini 100 gram 0,1 Dikali 10 Dikali HA nya berapa 0,15 Kita ubah Kita ubah ke Meter Dikurangi Gaya Gesek Diketahui 0,05 Sama dengan Energi potensial Di B Berarti 0,1 Dikali 10 Dikali Tinggi B nya Itu D Berarti ini Bisa Dicoret 0,1 Kali 10 Kan 1 Berarti Ini Habis Tinggal 0,15 Dikurang 0,05 Sama dengan 0,1 Kali 10 Habis D Nah Berarti D nya ketemu 0,15 Dikurang 0,05 0,01 Meter Sama dengan D Atau Kalau Diubah Kedalam Sentimeter Berarti Berapa Kalau Dirubah Kedalam Sentimeter Berarti 1 CM Itu ada Yang Salah Gak Itu 0,15 Dikurangi 0,05 Sama dengan 0, Oh Salah Ini Ya Harusnya 0,10 Ya Tantas Tidak ada Jawabnya Oke Kita Hapus Ini Ini Seharusnya Itu 0,10 Kan Bukan 0,1 0,10 Meter Atau D nya Sama dengan 10 Zentimeter Ya Maka Option Yang Tepat Adalah Yang D Nah Itu dia Soal Nomor 34 Sekarang kita lanjut Soal Nomor 35 Sebuah Benda Dilemparkan Ke Atas Dari Permukaan Bumi Dengan Kecepatan Awal Tentu Manakah Grafik Yang Tepat Menggambarkan Kecepatan Benda Terhadap Waktu Jadi Gini ya Jadi ada Benda Dilemparkan Dari atas Kemukaan Bumi Dengan Kecepatan Awal Tentu Anggap Baja Dia Punya P Di Maka Gerakannya Dia Akan Naik 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 Terus Pada Saat Ketinggian Tertentu Disini Tinggan Yang Paling Puncak Disini Kan Kecepatannya 0 Kemudian Gerakan Berikutnya Ngapain Jadi 0 Ini Dia Turun 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 Terus Kemudian Punya Kecepatan Lagi Tapi Arah Kebawah Kan Gitu Maka Kalau Kita Buat Grafik Grafik Ingat Ini Arahnya Keatas Dan Ini Arahnya Kebawah Kan Nah Ingat Kecepatan Itu Besaran Vektor Karena Dia Besaran Vektor Maka Dia Selain Punya Nilai Dia Juga Punya Arah Jadi Awalnya Dia Punya Kecepatan Awal Misalkan Kecepatan Awalnya Disini Ini V Keatas Keatas Kecepatannya Selain Keatas Berkurang Berarti Dari V Ini Berkurang Berkurang Hingga Akhirnya Menjadi 0 Akhirnya Kecepatannya Tepat 0 Dimana Ini Adanya Di Puncak Atau Di Posisi Tertingginya Nah Setelah 0 Nol Disini Apa Yang Terjadi Dia Akan Berbalik Arah Kebawah Nah Karena Dia Kecepatan Itu Keftor Berarti Kalau Berbalik Arah Ya Dia Arahnya Negatif Kesini Ya Jadi Setelah Sampai Puncak Disini Kecepatannya Menjadi Negatif Karena Dia Arah Bawah Berarti Yang Paling Tepat Yang Mana Yang Option B Yang Option A Jelas Salah Karena Dia Naik Terus Option C Juga Salah Karena Dia Konstan Padahal Diperlambat Nah Sekarang Kita Lihat Kenapa D Itu Salah Kenapa Lihat Yang D Bagian Bagian Pertamanya Betul Jadi Dia Turun Sampai Sini 0 Kemudian Dia Naik Ke Atas Kalau Dia Naik Ke Atas Seperti Ini Berarti Kecepatannya Sama Sama Positif Makas Kalau Seperti Ini Kasusnya Sampai Di Atas Dia Naik Lagi Tapi Dipercepat Maka Gerakannya Dari Misalkan Kita Ganti Warna Dulu Biar Kelihatan Jadi Kalau Yang D Ini Gerakannya Gini Jadi Ini Dari Bawah Punya Kecepatan Sampai Disini Itu Diem Kayaknya 0 Kemudian Disini Dia Muncul Lagi Kecepatannya Maka Dia Nambah Kecepatan Lagi Disini Nah Kan Gak Mungkin Maka Yang D Salah Yang Ini Juga Salah Yang Ini Juga Salah Maka Jawaban Yang Betul Adalah Yang B Disini Itu Nomor 35 Ada Pertanyaan Sampai Sini Kalau Gak Ada Kita Lanjut Nomor 36 36 Apa Yang Menyebabkan Roda Mobil Dapat Menggelinding Di Jalan Nah Roda Mobil Itu Bisa Menggelinding Di Jalan Itu Karena Apa Yang Pertama Gaya Gesek Statik Jadi Namanya Ini Sudah Salah Kan Gaya Gesek Statik Antara Roda Dan Jalan Nah Ini Benar Jadi Dia Bisa Menggelinding Menggelinding Itu Artinya Dia Berputar Sambil Berjalan Jadi Kayak Gini Menggelinding Itu Ini Ada Bola Bola Roda Maaf Roda Mobil Kita Lihat Satu Roda Jadi Dia Berjalan Misalkan Ke Kanan Dengan Kecepatan V Tapi Dia Juga Berputar Dengan Kecepatan Sudut Omega Nah Kondisi Seperti Ini Namanya Menggelinding Menggelinding Nah Kenapa Dia Menggelinding Karena Dia Bisa Berputar Kenapa Dia Bisa Berputar Karena Menggelinding Karena Dia Bergerak Translasi Dan Bergerak Rotasi Ini Perhatikan Jadi Gerak Translasi Itu Gerak Yang Bergeser Geser Saja Jadi Yang Menimbulkan Adanya V Translasi Ini Diakibatkan Oleh Adanya Percepatan Disini Penyebabnya Adanya Gaya Kalau Rotasi Disini Penyebabnya Ada Yang Namanya Torsi Torsi Nah Pada Roda Ini Itu Yang Menyebabkan Adanya Torsi Adalah Gaya Gesek Ini Gaya Gesek F Gesek Jadi Nanti Tentang Torsi Itu Apa Nanti Akan Dibahas Pada Video Tersendiri Aja Kita Akan Bahas Torsi Tapi Penyebab Adanya Torsi Pada Gerakan Ini Adalah Gaya Gesek Berat Benda Gak Mempengaruhi Gaya Gravitasi Gak Mengaruhi Gaya Dorong Mesin Gak Mengaruhi Gaya Dorong Mesin Menimbulkan Gerakan Translasi Maka Jawabannya Yang B Oke Sekarang Yang Nomor 37 Nah Hal Yang Menyebabkan Pesawat Terbang Dapat Terangkat Naik Adalah Oke Salah Satu Prinsip Yang Dipakai Pada Paswaterban Itu Namanya Prinsip Atau Hukum Bernoulli Bernoulli Oke Bernoulli Gini Nah Hukum Bernoulli Seperti Apa Jadi Persamaan Lengkapnya Seperti Ini P1 Plus Rho GH1 Plus Setengah Rho P1 Kuadrat Itu Sama Dengan Konstan Nah Ini Persamaan Lengkap Hukum Bernoulli Ya Salah Satu Aplikasi Dari Hukum Bernoulli Ini Aplikasinya Itu Adalah Pada Pesawat Pesawat Terutama Pada Bagian Sayap Ya Jadi Ada Prinsip Yang Dipakai Nanti Kita Bisa Bahas Ini Secara Lebih Dalam Pada Materi Fluida Dinamis Nanti Bisa Cek Video Di Fluida Dinamis Jadi Desain Pesawat Terbang Sayap Saya Gambarkan Agak Ini Agak Nah Ini Gini Aja Oh Malah Malah Highlight Jadi Saya Gak Bisa Gambar Pesawat Terbang Gini Aja Jadi Bagian Pesawat Terbang Misalkan Atas 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 Lurus Gitu Ya Kebawah Gini Nah Gini Kalau Tampak Dari Samping Kayak Gini Pokoknya Ini Pokoknya Bagian Atas Yang Ini Bagian Bawah Gitu Gitu Ini Tambah Kok Jelek Banget Ya Bentar Ya Oke Gini Nanti Teman Teman Bisa Cari Pesawat Terbang Pokoknya Kalau Ada Ini Bagian Atas Sayap Kemudian Yang Ini Bagian Bawah Sayap Nah Pesawat Terbang Itu Didesain Supaya Kecepatan Udara Bagian Atas Dan Kecepatan Udara Bagian Bawah Itu Berbeda Nah Kecepatan Atas Itu Lebih Besar Daripada Kecepatan Bawah Nah Jadi Kecepatan Aliran Udara Yang Lewat Atas Itu Lebih Gede Daripada Kecepatan Aliran Udara Yang Lewat Bawah Nah Pada Fluida Dinamis Kalau Aliran Fluidanya Besar Nah Disini Yang Menjadi Fluida Itu Berarti Udara Udara Berlaku Sebagai Fluida Jadi Kalau Kecepatan Udara Besar Maka Tekan Nya Itu Kecil Sehingga Efeknya Tekanan Pada Bagian Atas Sayap Itu Kurang Dari Tekanan Pada Bagian Bawah Sayap Nah Karena Ada Perbedaan Tekanan Disini Nah Ini Karena Ada Delta P Perbedaan Tekanan Maka Akan Muncul Gaya Ingat P Itu Sama Dengan F Per A Nah Akan Muncul Gaya Disini Nah Jadi Persamaan Bernoulli Yang Di Atas Sini Kita Bisa Hitung Untuk Delta P Nya Itu Kalau Kita Hitung Nilainya Sama Dengan Setengah Rho Udara V Bagian Atas Kuadrat Dikurangi V Bagian Bawah Kuadrat Dari Mana Ini Dari Persamaan Ini Konstan Itu Artinya Ini Sama V2 Plus Rho BH2 Plus Setengah Rho V2 Kuadrat Nah Karena Ketebalan Sayap Itu Diancap Kecil Berarti Pengaruh H itu Tidak Ngefek Maka Ini Bisa Kita Ada Tapi Sedikit Bisa Kita Abekan Maka Delta P Hanya Dipengaruhi Oleh Yang Ini Pengaruh V Kuadrat Aja Tinggal Dipindah Ruas Nah P1 P1 Bisa Bisa Teman Teman Anggap Sebagai Yang Bawah P2 Yang Atas Itu Boleh Dipindah Ruas Nanti Bisa Nah Berarti Gaya Angkatnya Gaya Angkatnya Itu kan Sama Dengan Tinggal Gerta P Dikali A Udah Berarti Hal Yang Menyebabkan Pesawat Dapat Terangkat Naik Itu Tidak Lain Adalah Perbedaan Tekanan Udara Di Sisi Atas Dan Sayap Dan Di Sisi Bawah Sayap Maka Jawabannya Yang Cocok Adalah Yang C Oke Itu Penjelasan Singkatnya Untuk Materi Yang Lebih Dalam Lagi Nanti Kita Bisa Bahas Di Topik Fluida Oke Sekarang Nomor 38 Luas Penampang Perbandingan Luas Penampang Lengan Lengan Sebuah Pompa Hidrolik Adalah 1 Sampai 100 1 Banding 100 Sampai 100 Jika Percepatan Gravitasi Adalah 10 Mek 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 Untuk Dapat Mengangkat Beban 2 Ton Diperlukan Gaya Sebesar Oh Ini Konsep Yang Kita Pakai Disini Adalah Tentang Hukum Paskal Hukum Paskal Jadi Anggaplah Ada Hidrolik Hidrolik Disini Yang Besar Yang Besar Dia Dipakai Untuk Mengangkat Beban Yang Masanya Itu 2 Ton Berarti 2000 Kilogram Nah Kemudian Disini Yang Kecil Dia Harus Kita Dorong Dengan Gaya Tentu Supaya Ini Bisa Terangkat Naik Anggaplah Ini F1 Ini F2 Nah Pertanyaannya Berapakan Nilai F2 Ini Nah Ini Berdasarkan Teorema Paskal Tekanan Yang Diberikan Pada Zat Cair Dalam Ruang Tertutup Itu Akan Diteruskan Ke Segala Arah Artinya Tekanan Di Dua Sini Harus Sama Dengan Tekanan Yang Ada Di Satu Selama Tidak Ada Kebocoran Berarti Tekanan Satu Harus Sama Dengan Tekanan Dua Tekanan F Per A F1 Per A1 Sama Dengan F2 Per A2 F1 Itu Yang Ini Yang Besar Ini Masanya 2000 Kilogram Berarti Gayanya Disini Berat Berat Berarti 20.000 Newton Berarti 20.000 Dibagi Dengan A1 Yang Besar Berarti 100 100 A Perbandingannya F2 Kita Cari A2 Yang Kecil 1 A A Coret 100 Dicoret Berarti Berapa F2 200 Newton Sama Dengan F F2 Itu Yang Nomor 38 Bisa Dipahami Sama Sini Kita Lanjutkan Ke Soal Yang Nomor 39 Oke Sekarang Kita Lanjutkan Soal Nomor 39 Ini dia Soalnya Sejumlah air Diambil Dari Sebuah Sungai Air Sungai Dimasukkan Kedalam Sebuah Pipa U Kesawat Satu Kaki Pipa U Eh Maaf Air Sungai Dimasukkan Kedalam Sebuah Pipa U Kesawat Satu Kaki Pipa U Dimasukkan Minyak Dengan Masa Jenis 0,88 Gram Per CM Tangka 3 Hingga Minyak Mengisi Ruang Di Atas Air Air Sungai Dan Tinggi Polom Minyak 10 cm Jika Tinggi Permukaan Minyak Jika Permukaan Minyak Lebih Tinggi 2 cm Dari Permukaan Air Sungai Di Kaki Lain Pipa U Masa Jenis Air Sungai Itu Sama Dengan O Oke Jadi Kita Gambar Dulu Pipa U Kita Gambar Dulu Pipa U Kayak Gini Anggap Aja Pipa U Bentuk U Sempurna Seperti Pipa U Kayak Gini Kemudian Salah Satu Di Kasih Minyak Anggap Aja Yang Kita Kasih Ini Air Batas Disini Gak Katik Kasih Minyak Disini Di Arsir Minyak Setinggi 10 cm Kemudian Jika Permukaan Minyak Lebih Tinggi 2 cm Terdiri Permukaan Air Oke Berarti Sisi Kanan Itu Ini Air Yang Kosong Ini Air Berarti Sampai Sini Air Berarti Nah Perbedaan Tingginya Ini Nah Perbedaan Tingginya Ini 2 cm Ya Permukaan Minyak Lebih Tinggi 2 cm Dibawas Muka Air Maka Kalau Kita Tarik Garis Yang Sejajar Seperti Ini Maka Yang Ini Berarti 8 cm Berdasarkan Teorema Hidrostatis Misalkan Ini 1 Disini 2 Ya Dalam Satu Garis Lurus Tekanan Di Satu Sama Dengan Tekanan Di Dua Apa Yang Menimbulkan Ada Tekanan Disini Tidak Lain Adalah Minyak 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 Itu Kan Zat Cair Berarti Tekan Nya Disini Tidak Lain Adalah Tekanan Hidrostatis Ini Juga Tekanan Hidrostatis Rho G H Ya Sama Dengan Rho G H Di Titik Satu Yang Menekan Minyak Maka Rho Minyak Di Titik Dua Yang Menekan Air Maka Rho Nyer Air I Dicoret Nah Kemudian H Minyak Itu 10 cm Kan Ini H Minyak Ini H Air Yaitu 8 cm Nah Kita Masukkan Angkanya Rho Minyak Itu 0,88 Dikalikan Dengan H Minyak Nya 10 Sama Dengan Rho Air Sungai Kita Cari H Air 8 Berarti Rho Air Itu Sama Dengan 0,88 Kali 10 Kan 8 8 Dibagi 8 Berarti Rho Air Rho Air Berarti Sama Dengan 8,8 Dibagi 8 1,1 Gram Per cm Kubik Nah Ini Dia Jadi Satu Itu Nomor 39 Prinsip Yang Dipakai Disini Adalah Prinsip Utama Hidrostatis Atau Kita Kenal Ini Sebagai Tipa U Nah Ini Jawabannya Apa Jawabannya A Oke Nomor 40 Sebuah Speaker Yang Berada Di Dalam Sebuah Kotak Kaca Tertutup Mengeluarkan Bunyi Dengan Intensitas Konstan Udara Dari Dalam Kotak Kaca Kemudian Dikeluarkan Sedikit Sedikit Hingga Habis Akibatnya Bunyi Semakin Lama Semakin Melemah Dan Akhirnya Tidak Terdengar Hal Ini Terjadi Karena Oh Jadi Ini Ada Kota Kemudian Disini Ada Speaker Ada Speaker Yang Mengeluarkan Bunyi Ini Speakernya Yang Mengeluarkan Bunyi Kemudian Udara Disini Udara Udara Disedot Keluar Sehingga Disini Lama Lama Vakum Tidak Ada Udara Nah Setelah Ini Kosong Bunyinya Tidak 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 Kenapa Ingat Bunyi Itu Termasuk Gelombang Mekanis Atau Gelombang Mekanik Apa Artinya Karena Dia Gelombang Mekanik Maka Bunyi Itu Butuh Medium Untuk Perambatannya Nah Kalau Udara Di Sekitar Kotak Ini Disini Diambil Keluar Berarti Sudah Tidak Ada Medium Lagi Yang Buat Merambat Bunyi Makanya Kita Di Luar Kalau Kita Mendengarkan Di Luar Telinga Kita Misalkan Kita Mendengarkan Tidak Bisa Matanya Kita Mendengarkan Disini Kita Tidak Bisa Dengar Kenapa Karena Gelombang Bunyinya Tidak Bisa Merambat Berarti Kenapa Kita Tidak Bisa Dengar Alasannya Adalah Udara Merupakan Medium Rambat Dari Bunyi Karena Udara Diambil Maka Kita Tidak Bisa Mendengar Maka Jawaban Yang Paling Cocok Adalah Yang A Oke Kita Lanjut Di Soal Yang Nomor 41 Soalnya Ujung Sebuah Pena Berosilasi Secara Harmonik Dengan Periode 0,8 Sekon Berarti Kita Tahu Periodenya Sama Dengan 0,8 Sekon Ujung Pena Berosilasi Pada Kertas Panjang Yang Bergerak Dekat Lurus Terhadap Arah Osilasi Pena Dengan Kecepatan 0,5 Meter Per Sekon Oke Ini V Berarti 0,5 Meter Per Sekon Pada Kertas Tergambar Gelombang Dengan Panjang Gelombang Sebesar Titik Titik Sentimeter Jadi Ceritanya Gini Ini ada Pena Ada Pena Di Kemudian Di Bawah Pena Ini Penanya Berosilasi Jadi Misalkan Gini 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 Gamparnya Paling Gampang Kita Lihat Ini Kertasnya Penanya Itu Ini Berosilasi Naik Turun Naik Turun Naik Turun Tapi Kertasnya Sambil Jalan Nanti Gimana Dia Naik Turun Tapi Di Gambar Yang Berjalan Maka Ini Membentuk Suatu Gelombang Karena Kertasnya Sambil Jalan Harusnya Cuma Naik Turun Sambil Nah Jadi Gelombang Itu Diketahui Bahwa Periodenya 0,8 Sekon Dan Kecepatannya 0,5 Meter Per Sekon Pertanyaannya Adalah Panjang Gelombangnya Berapa Jadi Kita Tinggal Menggunakan Persamaan Kecepatan Pada Gelombang Berlaku V Sama Dengan Lambda Per T Kita Tau Kecepatannya 0,5 Lambdanya Ditanyakan Kemudian Periodenya Adalah Berapa 0,8 Berarti Lambda Itu berarti Sama dengan 0,8 Dikali 0,5 0,40 Meter Atau Bisa Kita Nyatakan Dalam Satuan Sentimeter Lambda Itu berarti 40 Sentimeter Oke ya Maka Jawabannya Ada nih Disini Jawabannya Ini adalah Option Yang Ke A Oke Sekarang Nomor 42 Masih Sama ya Disini Masih Membahas Tentang Gelombang Keliatannya Oke Kita Lihat dulu Soalnya Pada Seutas Tali Merambat Gelombang Dengan Kecepatan 2 Meter Per Sekon Berarti Kecepatan Gelombangnya Sama Dengan 2 Meter Per Second Gelombang Meluat Titik A Dan Kemudian Titik B Pada Tali Jarak Antara AB 60 Centimeter Anggap Ini Ada S SAB Sama Dengan 60 Centimeter Jika Fase Gelombang Di Titik B Terhadap Fase Gelombang Di Titik A Berbeda Sebesar 1,5 P Radian Berarti Ada Beda Fase Kita Gambarkan Delta V Itu Nilainya Sama Dengan 1,5 P Radian Frequency Gelombang Itu Adalah Kita Suruh Nyari Frekuensinya Berapa Oke Jadi Kita Misalkan Gambar Gelombang 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 Seperti Ini Nah Ingat Kita Belajar Fase Fase Itu Adalah Posisi Titik Tersebut Dalam Gelombang Ini Kalau Ada Gelombang Seperti Ini Dalam Satu Kali Satu Gelombang Ini Maka Sudut Sudut Ini Kita Mulai Dari 0 Yang Disini Adalah 180 Derajat Atau Pi Yang Disini Adalah 360 Derajat Atau 2 Pi Ini Satu Gelombang Nah Kalau Sudah Sampai 2 Pi Dia Kembali Lagi Nih Ke Awal Lagi Nol Lagi Gitu Kan Berarti Posisi Pas Di Tengah Sini Ini Berarti Nilainya Pi Per 2 Kan Posisi Disini Itu Berarti Satu Tengah Pi Atau 3 Per 2 Pi Fasenya Kan Nah Ini Fase Sudut Fase Tepatnya Sudut Fase Dari Gelombang Tersebut Nah Ini Disini Diketahui Bahwa Bedanya Itu 1,5 Pi Nah Kalau Kita Lihat Gambar Gelombang 1,5 Itu Kan Ini Dari 0 Sampai Kesini Berapa Gelombang Jadi Kalau Ada 1,5 Pi Maka Dia Bentuknya Berapa Gelombang Setengah Ditambah Seperempat Berarti 3 Per 4 Gelombang 3 Per 4 Lambda Kan Gitu Kan Jadi 1,5 P adalah 3 Per 4 Lambda Nah Di Soal Tegetahui Bedanya A dan B Jaraknya 60 cm Padahal 60 cm Itu Adalah 3 Per 4 Lambda Berarti 3 Per 4 Lambda Itu Nilainya Sama Dengan 60 cm Nah Sekarang Berapa Berarti Lambdanya Kita Bisa Hitung Berarti Lambda Itu Sama Dengan 4 Dikali 60 Dibagi Dengan 3 Ini Kita Coret Jadi 20 Berarti Lambdanya Sama Dengan 80 cm Nah Dari Informasi Fase Dan Jarak Ini Kita Bisa Tentukan Panjang Gelombang Dari Gelombang Tersebut Ya Sekarang Yang diminta Frekuensi Gelombang Kita Gunakan Persamaan Kecepatan Lagi P Sama Dengan Lambda Per T Atau Lambda Dikali Frekuensi Kecepatannya 2 Lambdanya 20 Maaf 80 Berarti 0,8 Dikali Frekuensi Berarti Frekuensinya Sama Dengan 2 Dibagi 0,8 Atau Frekuensinya Berarti 20 Per 8 20 Per 8 Atau 10 Per 4 Berarti 2,5 Nah 2,5 Hertz Nah Ini dia Frekuensinya Maka Jawabannya Yang tepat Yang B Oke Sekarang Kita lanjut Nomor 43 2 Kawat Sejajar Yang Dialiri Arus Dengan Arah Berlawanan Mengalami Gaya Oke Jadi Ini Pembahasannya Tentang Induksi Magnet Khususnya Tentang Gaya Lorenz Atau F Lorenz Ini Nah Kalau Ada Kawat Kita Gambar Sembarang Di sini Konsepnya Kalau Ada Kawat Kemudian Dialiri Arus I Dan Pada Kawat Tersebut Bekerja Medan Magnet Ada B Di Misalkan Arahnya Gini Kalau Gini Berarti Arah B Masuk Maka Akan Muncul Gaya Lorenz Yang Nilainya Sama Dengan Kalau Ini Sudah Saling Dekat Lurus Nilainya Adalah B Dikali I Dikali L Lengkapnya Itu Sebenarnya B IL Sin Theta Dengan Theta Adalah Sudut Yang Dibentuk Antara B Dan I Karena Ini B Masuk Kedalam Dan I Kata Sudah Dekat Lurus Berarti Sin Thetanya Sin 90 Derajat Berarti Sama Dengan 1 Maka Tadi Kita Cukup Tulis F Sama Dengan B Kali I Dikali L Kan Gitu Nah Ini Gaya Lurusnya Oke Sekarang Kita Lihat Ada Dua Kawat Dialiri Arus Yang Arahnya Berlawanan Jadi Kita Gambarkan Kawatnya Disini Ini Kawat Pertama Misalkan Arahnya Ke Atas I 1 Kawat Kedua Arahnya Ke Bawah Karena Berlawanan Kan Mintanya I 2 Nah Gayanya Kemana Ini Caranya Gimana Caranya Kita Gunakan Konsep Gaya Lorenz Jadi Kalau Ada I 1 Disini Berdasarkan Hukum Atau Persamaan Biot Safak Maka Kalau Kita Punya Kawat Panjang Berarus I Kemudian Kita Tinjau Titik Disini Misalkan Titik Disini Adalah Titik Yang Tepat Ada Dikawat Kedua Disini Anggap Titik Titik Apa Misalkan Titik A Misalkan Titik A Titik A Disini Maka Kalau Ini I Ini Jaraknya Kesini Adalah R Maka Akan Muncul Medan Magnet Di Titik A Itu Nilainya Mu 0 Dikali I Dibagi 2 R Kan Gitu Dengan R Adalah Jarak Titik A Dari Kawat Tadi Nah Bagaimana Dengan Arahnya Kita Bisa Gunakan Aturan Genggaman Tangan Kanan Jadi Arah Jempol Jadi Coba Kawan-kawan Praktekan Jempol Kita Menunjuk I Kemudian Arah Putaran Empat Jari Lain Menunjukkan Arah Putaran B Jadi Misalkan Saya Gambarkan Agak Jelek Ini Jempol Kemudian Disini Jempol Menunjukkan Arah I Dan Menunjukkan Arah B Maka Pada Kasus Ini Otomatis Kita Akan Mendapatkan Putaran B Seperti Ini Ke Arah Kiri Ini B Berarti Kalau Putaran B Ke Arah Kiri Dan B Selalu Tegak Rurus Jari Jari Maka Di Titik A Akan Ada B Yang Arah Masuk Ke Dalam Jadi B Masuk Di A Ada B Yang Masuk Akibat Dari I 1 Maka Kita Sebut Ini B 1 Oke Nah Kemudian Setelah Kita Tahu B 1 Ini Ada A Yang Arah Arusnya Kebawah Kita Bisa Cari Arah Gaya Lorenzenya Nah Kalau Tadi B Itu Aturan Tangan Kanan Kalau Gaya Lorenzen Kita Pakai Aturan Tangan Kanan Juga Tapi Seperti Ini Ya Aturan Yang Seperti Ini Jadi Ini Jempol Kita Menunjukkan Arah Arus Kemudian Jari Terunjuk Kita Menunjukkan Arah Medan Magnet Dan Jari Tengah Kita Menunjukkan Arah Gaya Ini I Coba Kita Praktekkan Di Kawat Yang Kedua Berarti I Turun Kemudian B Masuk Ke Kertas Maka Kita Akan Mendapatkan Gaya Yang Arah Kiri Coba Teman Praktekkan Di Sini Akan Dapat Gaya Yang Arah Ke Kiri Ke Sana F Oke Nah Dengan Cara Yang Sama Kita Bisa Mencari Medan Magnet Yang Timbul Akibat Arus Kedua Di Kawat Pertama Jadi Kita Gambar Jempolnya Turun Berarti Ininya Kayak Gini Maka Kita Akan Dapatkan Putarannya Adalah Ke Kiri Ke Arah Kiri Putarannya Ke Arah Kiri Berarti Disini B Juga Masuk Putaran Ini Jadi Kalau Misalkan Kita Gambar Yang Kedua Ini Berarti I 2 Di Disini Kemudian Titiknya Disini Anggap Titik B Titik B Ada Disini Maka Putarannya Adalah Seperti Ini Nah Berarti Ini Sebentar Kita Gambar Dulu Nah Putarannya Arahnya Akan Kesini Nah Berarti B Disini Dia Masuk Juga Maka Disini Ada B Yang Arahnya Masuk Ini Adalah B 2 Kan B Akibat Alus Kedua Kemudian Dengan Cara Yang Sama Gunakan Gaya Lorenz Tadi Ya Pakai Aturan Tangan Kanan Ini Aturan Tangan Kanan Yang Disini Nah Gunakan Aturan Tangan Kanan Disitu Berarti I Ke Atas B Masuk Maka Kita Dapatkan Arah F Ke Arah Kiri Nah Kita Lihat Gambarnya F Yang I Itu Ke Kanan Yang I Satu Ke Kiri Maka Yang Terjadi Disini Adalah Saring Tolak Menolak Jadi Gayanya Adalah Ini Akan Saring Tolak Menolak Nah Berapa Besar Gayanya Besar Gayanya Jadi Kalau teman-teman Pengen tahu Nilainya Nanti bisa Dibuktikan Jadi Gaya Tiap Satuan Panjangnya Itu Nilainya Sama Dengan Mu Nol I Satu Kali I Dua Per Dua Pi Kali Jaraknya I Satu I D Anggap Ini Jaraknya D Jadi 2 P D Itu Boleh Nah Ini Besar Dari Gaya Tiap Satuan Panjang Tapi Disini Kita Hanya Diminta Untuk Mencari Ayah Arah Berarti Cuma Tolak Nolak Oke Kita Lanjut Jadi Nomor 44 Ini Soal Apa Ini Kita Lihat Dulu Sebuah Wadah Memiliki Tutup Dari Bahan Tembus Pandang Dengan Tebal Akar 3 Wadah Itu Diisi Penuh Air Yang Indeks Bias 4 Per 3 Kemudian Seberkas Cahaya Laser Diarahkan Dari Udara Yang Indeks Bias 1 Ketutup Wadah Dengan Sudut Datang Tentu Cahaya Laser Itu Menembus Tutup Wadah Dan Keluar Ke air Dengan Sudut Bias 60 Dajat Jika Panjang Lintasan Cahaya Laser Itu Di dalam Tutup Wadah Adalah 2 cm Indeks Bias Tutup Wadah Adalah Berapa Oke Oke Ini Topiknya Tentang Pembiasan Ini Maksudnya Tentang Pembiasan Pembiasan Oke Kita Sketch Dulu Kita Gambar Dulu Jadi Misalkan Ada Udara Kemudian Ini Tutup Wadah Ini Tutup Wadah Ini Kita Buat Agak Besar Supaya Nanti Sinarnya Kelihatan Jalannya Tutup Wadah Seperti Ini Kemudian Di bawah Sini Ada Dia Air Air Ini Berarti Udara Ini Berarti Apa Tutup Wadah Berarti Ini Wadah Wadah Yang Kita Cari Oke Kita Gambar Dulu Jalannya Sinar Pada Peristiwa Pembiasan Ini Pertama Kayak Gini Ini Karena Dari Udara Ini Ada Sinar Datang Karena Dia Melewati Perbedaan Medium Dari Udara Ke Wadah Maka Dia Terbuat Dari Bahan Tembus Pandang Anggap Kasa Biar Gampang Karena Dari Udara Ke Kasa Dia Dari Medium Renggang Kerapat Akan Dibiasakan Mendekati Garis Normal Jadi Seperti Ini Oke Ini Titik Ini Kita Beri Nama Misalkan Posisi A Kemudian Disini Karena Dia Melewati Medium Yang Berbeda Juga Harusnya Dia Lurus Ke Sana Dari Wadah Ke Air Ini Otomatis Wadahnya Lebih Indik Basenya Lebih Rapat Maka Dari Medium Rapat Ke Renggang Maka Dia Akan Dibiasakan Menjauhi Garis Normal Ini Yang Baca Titik Perbatasan Disini Namanya B Jadi Kira Kira Jalanya Sinar Kayak Gini Nah Disoal Kita Dikasih Tahu Bahwa Apa Itu Tebal Wadahnya Itu Akar Tiga Berarti Ini Akar Tiga Kemudian Panjang Lintasan Laser Itu Di Jalan Tutup Wadah 2 cm Berarti Ini AB Itu Panjang nya AB Itu Berarti 2 cm Oke Disini Kita Akan Pakai Penggunaan Atau Prinsip Hukum Snellius Kan Karena Terjadi Pembiasan Nah Diketahui Sudut Biasnya Saat Dia Keluar Dari Air Keluar Ke Air 60 Derajat Berarti Ini 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 60 Derajat Ya Maka Kita Bisa Gunakan Periswa Pembiasan Di titik B Pembiasan Di B Pembiasan Yang Posisi Yang Di B Itu Berarti Cahayanya Datang Dari Wadah Menuju Air Berarti Berlaku N Wadah Sin I Sama Dengan N Air Karena Air Yang dituju Sin Air Soal Diketahui Sin air 60 Derajat N Air 4 3 Kita Disuruh Mencari N Wadah Persoalannya Adalah Kita Belum Tahu Sin I Sin I Itu Mana Ini Nah Ini Yang Dibentuk Oleh Garis Normal Dengan Sudut Biasi Dengan Garis Panjang Sinar Dari A ke B Ini Kita Bisa Cari Sin I Bisa Dengan Menggunakan Geometri Yang Ada Sekarang Kita Lihat Disini Saya Gambar Kayak Gini Biar Gampang Teman Perhatikan Ini Adalah Titik A Yang Disini Adalah Titik B Nah Kita Panjangnya Ini Itu Kan Berapa Panjangnya 2 cm Ya Tadi 2 cm Kemudian Tebalnya Ini Kan 3 cm Kita Akan Mencari Ini Nah Kesini I Itu Ini Nah Ini I Disini Posisinya Di B Sini Kita Perbesar Nah Sin I Sin I Itu Kan Berarti Depan Per Miring Definisi Sin Itu Depan Dibagi Miring Depannya Itu Ini Kita Belum Tahu Depannya Berapa Tapi Bisa Kita Cari Tahu Karena Ini Tengah Lurus Pakai Pitang Goras Berarti Nilainya A Kesini Anggap A A O Bisa Kita Cari Dengan A O Itu Sama Dengan Akar Dari AB Kuadrat 2 Kuadrat Dikurang OB Kuadrat OB Kuadrat Itu Berarti Berapa Akar 3 Berarti Dikurang Akar 3 Kuadrat Berarti 2 Kuadrat Itu 4 Dikurang Akar 3 Kuadrat Itu 1 Eh 3 Berarti Jawabannya Adalah Akar 1 Berarti Yang Ini 1 Nah Sin I Berarti Depan Dibagi Miring Depannya Itu 1 Miring 2 Kita Dapat Nilai Sin I Itu Setengah Maka Kita Tinggal Masukkan Kesini Ini N Wadah Dikali Sin I Itu Setengah Sama Dengan N Ayatnya 4 Per 3 Sin R Berarti Sin 60 Berarti N Wadah Itu Sama Dengan Setengah Kalikan Ke Sana Berarti 8 Per 3 Ini Kali Ini Kali Sini Dibalik Dikali Sin 60 Setengah Akar 3 Ini Coret Ini Coret Dapat Angka 4 Berarti N Wadahnya Sama Dengan 4 Per 3 Akar 3 Ini Dia Kita Lihat Jawabannya 4 Per 3 Akar 3 Oh Tidak Ada Kita Ubah Dulu Bentuknya Kalau Tidak Ada Jadi 4 Per 3 Akar 3 Itu Akan Setara Dengan Ini Yang C 4 Per Akar 3 Itu Kalau Kita Rasionalkan Dikalikan Akar 3 Per Akar 3 Akar 3 Per Akar 3 Kan Satu Tidak Memengaruhi Nilai Itu Nilainya Berarti 4 Akar 3 Per Akar 3 Akar 3 3 Berarti 4 Akar 3 Per 3 Itu Sama Dengan Nilainya 4 Dibagi Akar 3 Maka Jawabannya Adalah Yang C Nah Ini jawabannya C Disini Pakai Ball pen Merah Ini jawabannya Yang Option C Oke Itu Nomor 44 Masih Kuat Kita Lanjutkan Nomor 45 Pelangi terbentuk Karena Cahaya Matahari Dibiasakan Oleh Butir Butir Air Hujan Manakah Dari Warna Cahaya Berikut Yang Memiliki Panjang Gelombang Terbesar Oke Pelangi Itu Merupakan Spektrum Cahaya Tampak Cahaya Tampak Nah Cahaya Tampak Sendiri Itu Merupakan Bagian Dari Spektrum Gelombang Elektromagnetik Ada Banyak Nanti Bisa Dijelaskan Di Video Yang Lain Nah Cahaya Tampak Itu Apa Itu Kita Hafal Lagunya Mulai Dari Merah Hingga Meci Kuning Hijau Biru Meci Kuh Hibi Nila Dan Ungu Nah Ini Spektrum Saya Tampak Kita Bisa Lihat Dari Pelangi Nah Sekarang Kita Lihat Karakteristik Warna Merah Itu Adalah Warna Dengan Panjang Gelombang Yang Paling Besar Sedangkan Warna Ungu Adalah Warna Dengan Panjang Gelombang Yang Terkecil Nah Karena Warna Merah Ini Panjang Gelombang Yang Terbesar Maka Warna Merah Punya Frekuensi Yang Paling Kecil Dan Warna Ungu Punya Frekuensi Yang Paling Besar Nah Ya Jadi Lambda Terbesar Itu Merah Lambda Terkecil Itu Ungu Disini Diminta Manakah Dari Warna Warna Berikut Yang Memiliki Panjang Gelombang Yang Paling Besar Berarti Kita Urutkan Merah Ada Enggak Ada Jingga Enggak Ada Kuning Nah Ada Ada Kuning Berarti Jawabannya Yang Warna Kuning Nah Dia Nomor 45 Bisa Ya Sekarang Nomor 46 Sinar Matahari Dapat Merambat Ke Bumi Meski Di ruang Angkasa Antara Matahari Dan Bumi Relatif Hampal Hal Ini Terjadi Karena Oke Jadi Misalkan Disini Ada Matahari Matahari Disini Kemudian Bumi Kan Disini Kelihatannya Lebih Besar Buminya Karena Kita Mengamatinya Dekat Nah Bumi Nah Sinar Matahari Itu Bisa Nampai Ke Bumi Disini Padahal Disini Vakum Atau Hampa Udara Kenapa Ya Karena Sinar Matahari Ini Dia Merupakan Gelombang Elektromagnetik Jadi Sinar Matahari Itu Salah Satu Contoh Atau Salah Satu Bagian Dari Spektrum Gelombang Elektromagnetik Mengapa Kok Bisa Sampai Meskipun Vakum Gelombang Elektromagnetik Itu Dalam Perambatannya Dia Tak Perlu Medium Nah Jadi Dia Tidak Perlu Medium Itu Bisa Merambat Ya Maka Meskipun Disini Hampa Sinar Matahari Tetap Bisa Sampai Ke Bumi Karena Dia Perambatannya Tidak Perlu Medium Atau Sinar Matahari Dapat Merambat Tanpa Medium Maka Opsi Jawabannya Adalah Yang B Yang B Sinar Matahari Dapat Merambat Tanpa Medium Oke Lanjut Nomor 47 Oke 47 Soalnya 5 buah Bola Kecil Bermuatan Kemudian Disusun Dalam Satu Galis Lurus Oke Dengan Jarak Antar Dua Bola Yang Berurutan Sebesar D Muatan Bola Secara Berurutan Dari Bola Pertama Sampai Bola Kelima Adalah Q Minus Q Minus Q 2 Q Dan Q Besar Besar Gaya Total Yang Dialami Muatan Kedua Akibat Muatan Muatan Yang Lain Adalah 0 Dengan Demikian Q Sama Dengan Oke Kita Lihat Jadi Ini Ada Muatan Pertama Muatan Kedua Muatan Ketiga Muatan Keempat Dan Muatan Kelima Besar Muatannya Masing-masing Ini Q Ini Minus Q Ini Minus Q Ini Dua Q Ini Q Besar Kita Kasih Nama Muatan Pertama Muatan Kedua Muatan Ketiga Muatan Keempat Muatan Kelima Jarak Jarak Masing-masing Itu Ini Jarak D Ini Juga Jarak D Jarak D Jarak Oke Sekarang Kita Lihat Gaya Total Yang Dialami Oleh Muatan Kedua Akibat Muatan Yang Lain Adalah 0 Muatan Kedua Itu Yang Minus Q Kita Analisis Minus Q Mengalami Gaya Apa Aja Kita Sendirikan Gambar Ini Biar Analisinya Jelas Kita Bawa Ini Kita Zoom Disini Ini Muatan Kedua Ini Muatan Kedua Yang Minus Q Disini Muatan Kedua Mengalami Gaya Dengan Muatan Pertama Ini Negatif Ini Positif Maka Dia Akan Tarik Menarik Berarti Gayanya Ke Arah Kiri Ini F Satu Jadi Gaya Dengan Muatan Pertama Kemudian Muatan Kedua Mengalami Gaya Dengan Muatan Ketiga Negatif Sama Negatif Berarti Dia akan Tolak Menolak Berarti Karena Muatan Ketikanya Di Kanan Maka Dia akan Arahnya Kekiri Karena Saling Tolak Menolak Ini F Ini F Kemudian Dengan F F 4 Dengan Muatan Ke 4 Sorry Muatan Ke 4 Positif 2 Ki Muatan Keduanya Negatif Ki Berarti Akan Terjadi Saling Tarik Menarik Antara Muatan Kedua Dan Ke 4 Maka Arah Ke Arah Kanan Ini F 4 Pertanyaannya Ki 5 Itu Berapa Sebelum Jawab Ki 5 Kita Cek Dulu Kalau Resultannya 0 Berarti Jumlah Yang Sigma F Di Muatan Kedua Itu 0 Artinya Apa Jumlah Gayanya Harus Resultan Gayanya Harus Sama Dengan 0 Berarti Gaya Yang Ke Kanan Sigma F Yang Ke Kanan Itu Otomatis Harus Sama Dengan Sigma F Yang Kekiri Nah Tadi Ada Satu lagi Ki 5 Kita Belum Tahu Dia Berapa Besarnya Kita Cek Dulu F F1 F3 Sama F4 Besar Mana Kita Hitung Dulu F1 Nya Hitung Disini F1 Berarti K Ki 1 Ki 2 Per R Kuadrat Kan Gitu K Nya Biarkan Ki Satunya Ki Ki 2 Nya Negatif Ki Kita Tulis Ki Aja Kan Ki Kuadrat Dibagi Dengan Jaraknya D Kuadrat Nah F2 Kan Sama Tuh Cuma Negatif Negatif Aja Ya Tapi Sudah Kita Ubah Dalam Bentuk Arah Seperti Ini Maka Besarnya Sama Ini K Ki 1 Dikalikan Ki 3 Oh Maaf Ini F3 Oke F3 K Ki 1 Ki 3 Dibagi R Kuadrat Nilainya Sama K Ki Kuadrat Per D Kuadrat Berarti Yang Ke Arah Kiri Ke Arah Kiri Ini Kalau Kita Total Maka Jumlahnya Adalah Ini K Kuadrat Per D Kuadrat Ada K Ki Kuadrat Per D Kuadrat Sekarang Kita Lihat Yang Ke Arah Kanan F4 Ini F4 Berapa Nilainya Kita Hitung F4 Itu Berarti K Ki Yang 2 Itu Ki Kemudian Yang Muatan Ke 4 2 Ki Dibagi Dengan Jaraknya Antara Muatan Kedua Dan Muatan Ke 4 2 D Berarti 2 D D D Berarti Sama Dengan 2 Kaki Kuadrat Per 4 D Kuadrat Karena 2 D D Kuadrat 2 Bagi 4 Setengah Jadi Ini K K Kuadrat Per 2 D Kuadrat Maka Yang F4 Ini Nilainya Kaki Kuadrat Per 2 D Kuadrat Nah Sekarang Lihat Yang Kiri Ini kan Sama Ini Sama Yang Kiri Itu Nilainya 2 Kaki Kuadrat Per D Kuadrat Yang Kanan Baru Kaki Kuadrat Per 2 D Kuadrat Nah Kurang Kan Berarti Karena Yang Kearah Kanan Itu Kurang Berarti Gayanya F5 Itu Harus Kearah Kanan Biar Bisa 0 F5 Harus Ke Kanan Kalau F5 Ke Kanan Berarti Muatan Ki 5 Itu Harus Positif Kenapa Harus Positif Karena Ki 2 Negatif Biar Dapat Gaya Yang Arahnya Ke Kanan Maka Dia Harus Tarik Menarik Maka Ki 5 Harus Positif Maka Jawaban Yang A Pasti Salah Yang B Juga Salah Karena Harus Ada Gayanya Nah Jawabannya Tinggal C Dan D Nah Sekarang Kalau Melihat Ini Sigma F Sama Dengan 0 Berarti Kita Bisa Cari F5 Supaya 0 Berarti Gimana Berarti Yang Kanan Ini 2 Kaki Kuadrat Per D Kuadrat Itu Harus Sama Dengan F5 Ditambah Kaki Kuadrat Per 2 D Kuadrat Kan Gitu Berarti F5 Bisa Dihitung Ini Ini Kan Anggap 2x Ini Kaki Kuadrat Per D Kuadrat Ini Ini Kan Sama Kayak Ini Berarti 2x Kalau Kita Punya 2x Sama Dengan F5 Ditambah Setengah X Kalau Dipindah Ruas 2x Dikurang Setengah X Berarti 3 Per 2x Sama Dengan F5 Berarti Kita Pindah Ruas Ke Arah Kiri 3 Per 2x X Kita Ganti K Ki Kuadrat Ki Kecil Kuadrat Per D Kuadrat Ini Harusnya Ki Kecil Ini Sama Dengan F5 F5 K Ki Dikali Ki Besar Dibagi Jaraknya Antara Muatan Kedua Dan Muatan Kelima Adalah 3D Berarti 3D Dikuadratkan 3D Kuadrat Oke K K Coret Ki Kita Coret 1 D Kuadrat Bisa Kita Coret Tiga Berarti 3K 2 Itu Sama Dengan Ki besar Per 9 Berarti Ki Besarnya Sama Dengan Kalikan Silang Berarti 27K Per 2 Atau 13,5 Ki kecil Nah ini ya Dan dia harus positif Maka jawaban yang cocok adalah yang E D ya Jadi positif 13,5 Ki kecil Gitu ya caranya ya Oke ya Bisa dibahami ya Nanti kalau ada diskusi dan sebagainya Bisa kita lanjutkan di komentar ya Kita lanjut dulu Nomor 48 48 itu apa? Suatu magnet batang dibungkus dengan suatu plastik Manakah pernyataan di bawah ini yang benar tentang jumlah garis kaya magnet Oke ya Jadi ini Misalkan kita punya magnet batang ya Ini utara Ini selatan Atau ingat ya Akan muncul garis-garis kaya magnet Yang sebagai representasi dari kekuatan atau Besarnya mekan magnet atau kaya magnet itu Arahnya gimana? Ya utara ke selatan Tapi dia Sebenarnya itu gak berhenti nih Sebenarnya itu nyambung dia Nah tapi arahnya kaya gini nih Ya Nah Dan jumlahnya Banyak ya Ada banyak ini jumlahnya Nah itu gambar garisnya Banyak lah pokoknya gitu kan Terus dia dibungkus plastik disini Ini ada plastik Oh plastiknya dimotong ya Jadi sebentar Kita perbaiki dulu gambarnya Nah Ya plastiknya kita pakai warna putih Nah dia dibungkus plastik disini Nah misalkan pastinya gini Ini plastik Nah Pertanyaannya adalah Bagaimana dengan jumlah garis-garis gaya magnet yang menembus plastik Nah ingat ya Plastik Ya kita kalau kita bicara magnet Magnet itu kan ada dua ya Ada Benda magnetik Benda magnetik Dan benda non-magnetik kan Non-magnetik Nah plastik ini Kan termasuk ke dalam benda yang non-magnetik Artinya Kalau kita dekatkan Atau kalau kita interaksikan dengan magnet Atau medan magnet Maka ya gak ngepek apa-apa Orang dia non-magnetik kok Nah berarti Mau dikasih plastik atau enggak Maka Medan magnet Atau garis-garis gaya magnet Yang menembus Ya sama aja Yang baik yang masuk maupun yang Keluar Maka plastiknya tidak memberikan pengaruh Berarti apa nah Jawabannya yang cocok Lebih besar Berarti ini salah ya Salah Sama dengan jumlah garis yang keluar Nah berarti yang B ya Jadi jumlah garis gaya yang menembus masuk Itu sama dengan Jumlah garis gaya yang menembus Keluar Karena plastik adalah bener non-magnetik Gitu ya penjelasannya Sekarang nomor 49 Gerhana bulan Terjadi ketika Oh ya Jadi gerhana itu kan Yang tertutup ya Gerhana bulan Berarti bulannya yang tertutup Oleh siapa Oleh bumi Maka posisinya Pasti apa Ini ada matahari Kemudian ada Bumi Kemudian ada Bulan Kan gini kan Jadi gerhana itu yang tertutup Nah kalau gerhana bulan Berarti bulannya tertutup Oleh siapa Ya karena Sumber cahayanya itu Matahari Maka Gerhana bulan Itu berarti cahaya matahari Yang seharusnya dipantulkan Atau sampai ke bulan Tertutup Siapa lagi Kalau bukan bumi Berarti posisinya Matahari Bumi Dan Bulan Berarti bumi Berada di antara Matahari dan Bulan ya Option jawabnya adalah yang C ya Oke itu yang nomor 49 Ya betul ya Bumi berada di antara Matahari dan bulan Sekarang nomor 50 Dilihat dari bumi Bulan mengalami Perubahan penampakan Ya Yang dikenal juga sebagai Perubahan fase bulan Ya kita tahu fase bulan ya Jadi Mulai dari bulan baru Kemudian Ada bulan sabit Ya Kemudian dia menjadi Apa ini Yang separoh gini Kemudian jadi Purnama Kemudian jadi Separoh lagi Kemudian jadi Sabit Nah sampai akhirnya Hilang ya Sampai akhirnya Kembali ke bulan baru lagi Ini fase bulan Nah Pernyataannya Perubahan fase bulan Tidak diakibatkan oleh Titik-titik Oke ya Jadi Revolusi bulan terhadap Bumi Ya ini pasti kan Diakibatkan Kemudian Rotasi bumi Pada sumbunya Hmm Mastinya enggak ya Tapi kita lihat dulu Jawabannya akhir ya Revolusi bumi terhadap matahari Ya pasti ini Ya kan Karena dia Revolusi dan bulan Jadi kan Matahari Bumi Bulan kan Buminya Berevolusi Bulannya juga Berevolusi Gini Ya otomatis Fase bulan yang ada disini Juga diakibatkan oleh Pergerakan bumi Mengeliling matahari ini Berarti yang ini Yang saya itu benar ya Posisi relatif bulan Terhadap bumi Ya ini pasti Nah berarti Mana yang tidak Yang tidak adalah Ya rotasi bumi Pada sumbunya Ya Berarti rotasi bumi Pada sumbunya itu Tidak mempengaruhi Fase bulan Oke Berarti ini B jawabnya Oke ya Itu Oke itu 50 soal Sudah 50 soal ya 25 soal ya Berarti ya Karena kita mulai Dari nomor 26 Sudah kita bahas Dan Kalau misalkan Dalam pembahasan ini Ada kesalahan Atau ada Kesalahan perhitungan Itu Boleh juga kok Dikoreksi Dengan cara Menuliskannya Di kolom komentar Oke ya Kalau Kalian merasa Channel ini Bermanfaat Silahkan Subscribe Dan share Ke sosial media Yang kalian punya Oke Sekian dulu Untuk video Episode kali ini Terima kasih Yang sudah menyimak Video ini Sampai Jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh